hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat ya oke teman-teman disini panjangnya simba udah kosong ya mbak tuti wes beres-beres wes kowabah ingin mau berpak bulangi baru ngersih isi mbak terus simba yang langsung tak toh nih ini dia kamar kamar tempat mbak tuti ya berantakan kaya kapal pecah yong eneki kamare kamare semuanya maksudnya kamare simba karo kamare ku berantakan teman-teman tapi alhamdulillah walaupun berantakan bersih ya teman-teman ya ya seperti inilah mau gimana lagi inilah kamar ku dan inilah tempat tidur ku teman-teman ya dan disini disamping ini tempat tidurnya simba ini jadi muter seperti ini teman-teman nah itu di balik sana ada jendela terus disini ada perabotan atau barang-barangnya simba tisu dan lain sebagainya ya karena simba saya itu gak terlalu banyak minum obat obatnya cukup satu bungkus aja itu pun udah bersusun rapi di luar sana tempat ulek 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 obatnya jadi satu gitu teman-teman jadi di kamar ini gak ada gak ada obat-obat buat simba ya karena simba gak terlalu banyak makan obat oke teman-teman pagi ini aku mau ini ya teman-teman mau bikin sarapan mbak tetik belum sarapan loh teman-teman oke ayo kita keluar ikutin mbak tetik mau bikin sarapan matiin lampunya dulu ya pengiritan hemat energi nah kelem ke teman-teman ini simba amat 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 ini siapa be oa udah katanya aku tanya kamu udah kenyang belum udah udah makan belum udah ya aku mau makan aku belum makan hahaha disini tempat mbak tuti hujan ya teman-teman ya itu hujan kremis dari semalam gak bersih tapi ya hujan jadi di dalam rumah itu gelap teman-teman mbak tuti mau cari makanan apa ya teman-teman ya terdulu ya kita cari makanan mbak tuti mau cari makanan di kulkas ada apa kemarin itu kayaknya mbak tuti masih ada roti ini teman-teman ini terus ini ada daun selada ya daun selada daun selada ini telur mayonis mayonis sama saus mbak tuti mau masak ini dulu ya mau goreng telur dulu terus nanti mbak tuti mau sarapan pakai roti tawar atau tuse teman-teman ya terus mbak tuti mau kasih selada oke mbak tuti masak dulu ya goreng doket saya teman-teman doket digoreng dulu odak 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 nah ini dia temen-temen roti tawarnya mbak tutik panggang di telepon di teplon sebentar ya sampai telepon oke seperti ini aja enggak usah matang-matang gosong-gosong matiin kompornya mbak tutik lanjut mau oles mengoles pakai mayones dan ditempeli karut daun selada temen-temen wes nge-neki di sewek gosah do tenan sarapan roti dan ngopi nah ini dia temen-temen calon sarapan mbak tutik sudah matang kok calon ya hehehe apa namanya ya pokoknya inilah bekal mbak tutik untuk sarapan udah matang ya temen-temen ya ini ini saus eh bukan iya saus ya yang merah saus terus yang putih ini mayones ini mbak tutik aduk seperti ini loh temen-temen nah diaduk aduk-aduk seperti ini ini langsung aja ya temen-temen ya mbak tutik mau oles-olesin sekalian ke dalam rotinya seperti ini temen-temen sarapan mbak tutik cukup simpel dan gampang praktis pokoknya no ribet ini seperti ini juga ini mbak tutik kasih seladanya ada dua tangkai tapi mbak tutik potong itu ya potong jadi dua telurnya lumayan meringin hampir 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 bosong terus ini mbak tutik udah bikin kopi temen-temen kopinya ini udah ready ya temen-temen ayo siapa yang mau sarapan bareng mbak tutik monggo ayo udah seperti ini aja nah ini udah semua diolesin semuanya temen-temen ya di sini mbak tutik mau tempel-tempelin seperti ini enggak tahu gimana nyusunya udah yang penting di blek-blek neng enewe jadi sarapan dan lightweight Oke ini tadi bersih tangan mbak tutik enggak apa-apa ini mau mbak tutik ngepin telurnya seperti ini ya temen-temen ya terus ini jangan kaget nanti dibalik roti ini ada sesuatu ya Oh ya sini lupa di ngepin lagi ini seperti ini Ben jadi apik nah roti ini gosong inilah sesuatu yang gosong temen-temen roti ini gosong tapi enggak apa-apa enak aja ya oke nah disini mbak tutik udah 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 ini ya udah siap udah ready ya siap disantap dan disini mbak tutik masih ada selembar kertas untuk membungkus roti biar tidak kotor tangan kita nanti makannya mbak tutik bungkusin dulu ya Nah ini dia temen-temen udah jadi kan udah praktis seperti ini gudek banget ini apa ya ini namanya ya sanwi sanwi san oke jumpa lagi sama mbak tutik di meja kesayangan mbak tutik ya nanti kita marki-mark di sana tahan tahan wong x x x x x y x x x x x x x assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sarapan yang batu roti isi sayur dan telur cuacanya enak banget mendung gemis-germis teman-teman jadi kita sambil ngopi dan sambil sarapan oke Simba udah makan udah sarapan tadi ya sekarang tidur lagi tuh tuh kerja nane Simba makan turut makan tidur makan tidur makan turut tidur Oke mbak tuti mau ngopi temen-temen mau ngopi dulu sekarang kerja biasa setengah 10 baru sarapan Oh ya temen-temen udah dua hari ini ya sinyal tempat nggak tuti itu lemot banget lemot banget pokoknya bismillahirrahmanirrahim nantap pokoknya Mari kita ngopi ya buat temen-temenku semuanya yang ada dimana aja ya kalau misalnya Mbak Tuti telah hadir di di YouTube kalian Mbak Tuti mohon di maafkan ya karena ya banyak banget jadi enggak bisa kalau misalnya langsung gelibik langsung buar gitu nggak bisa ya jadi satu persatu pasti Mbak Tuti datengi jangan khawatir Mbak Tuti pasti ngomol abrak-abrak-abrak pokoknya di sini Mbak Tuti harus sarapan ya temen-temen yoi kiwes niwe sandwis sandwisan sarapan baru sandwis ini sandwis giloh gede banget ini tadi udah dicuci tangannya ini isinya telur enggak ada dagingnya bismillahirrahmanirrahim margimar mari kita makan makan makan-makan nikmat 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 ini kalau enak emang hujan-hujan sarapan ya pakai nasi pakai sayur roko ngonong-ngon weng enak tenang di barang-barang lepang ngomong kapan sabar Hai nah tuh dungk keceblok sampai moncet dungk keceblok pantasan nenteng enggak katup enggak katup ke gigit di rogoh disit nah dungk keceblok hehehe gitu tantesan kok enteng ternyata dungk di bawah hehehe hmm buat temen-temenku semuanya yang masih ngejar seribu jam tayang eh maaf seribu subscriber dan empat jt ya ayo kita semangat semangat pokoknya semangat ya jangan putus asa pokoknya memang kita mengelola apa ya YouTube dan atau mau bergabung dengan partner YouTube itu nggak semudah membalikan kelapa tangan temen-temen contohnya saya sendiri udah mengalami ya dari 0 0 0 bener sampai sekarang tapi Alhamdulillah terima kasih Mbak Tuti atas bantuan temen-temen semuanya ya sedulur-dulur semuanya yang ada dimana aja pokoknya Mbak Tuti ucapkan banyak-banyak terima kasih tanpa kalian ya Mbak Tuti belum apa-apa lah istilahnya ya pokoknya dengan bantuan kalian Mbak Tuti ucapkan banyak-banyak terima kasih buat temen-temenku yang masih ngejar jam tayang atau ngejar subscribe bermonggo ayo semangat upload 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 terus videonya ya jangan segan-segan mengambil video apa aja yang penting masih dalam keadaan sopan itu aja temen-temen ya kalau misalnya banyak yang belum mengerti tanya aja sama yang udah banyak berpengalaman ya jangan tanya sama Mbak Tuti Mbak Tuti nggak tahu apa-apa hahaha Mbak Tuti dulu ya kalau misalnya nggak tahu apa bagian apa yang nggak tahu Mbak Tuti selalu kejar siapa yang bisa siapa yang tahu Mbak Tuti selalu cari siapa yang tahu Mbak Tuti tanya atau Mbak Tuti lihat video orang-orang yang selalu bikin tutorial-tutorial apa yang kita tuju gitu ya apa yang kita nggak tahu kita cari tahu gitu pokoknya tetap semangat aja teman-teman sampai sekarang pun Mbak Tuti tetap semangat pokoknya sampai kapan tetap semangat Mbak Tuti tapi kalau Mbak Tuti ya ini Mbak Tuti sendiri walaupun Mbak Tuti udah tua usia udah tua tapi semangat Mbak Tuti tetap berkobar maksudnya Mbak Tuti sampai nggak kenal waktu nggak kenal lelah ngurusin YouTube bener Mbak Tuti ya ibaratnya cari ide sendiri ya bikin kontennya sendiri bikin videonya juga sendiri dari upload apa namanya itu ngedit pun sendiri tapi Mbak Tuti tetap tetap semangat teman-teman pokoknya tetap semangat ya tetap semangat dan kalau yang kerjanya seperti Mbak Tuti ya jaga orang tua atau kerja sama orang kita walaupun bikin YouTube atau bikin konten dan lain sebagainya kita harus diutamakan kerjaan dulu ya teman-teman ya jangan mentang-mentang YouTube kalau mau menghasilkan uang terus kita terprioritas diutamakan hobi kita atau YouTube jangan yang penting yang penting tugas dan tanggung jawab kita diutamakan dulu ya teman-teman ya kalau udah diselesaikan udah beres kalau punya istirahat oke lah ya enggak jadi emacikan atau bos kita itu biar enggak marah gitu loh enak hehehe ambil cerita enggak apa-apa ya teman-teman ya siapa tahu cerita Mbak Tuti bermanfaat buat kalian teman-teman teman-teman dan mbak tutup dulu waktu pertama kali pokoknya masih ngejar jam tayang ya itu enggak pandang dulu temen maksudnya enggak enggak pandang waktu ya ada waktu bikin YouTube sempat diedit enggak sempat ya udah yang penting di-upload-upload-upload sehari itu mbak tutup minimal dua video ya mbak tutup mikir siapa sih mbak tutup siapa sih saya betul mikir gitu kalau enggak usaha sendiri siapa yang mau bantu gitu loh jadi ya sedikit sedikit nanti lama-lama jadi bukit temen-temen orang yang nonton itu jadi jam tayang kita itu lama-lama setiap hari kalau kita ngabut-ngabut itu bukannya menurun jam tayang tapi semakin naik itu waktu itu waktu mbak tutup ya temen-temen ya mbak itu enggak banyak-banyak dikit dikit-dikit tapi bertahap alhamdulillah subscribe juga ya kayak gitu walaupun turun tapi enggak seberapa tapi memang ada juga sih turun banyak sekaligus ya agak pernah tapi kan enggak sering gitu sehingga pokoknya tetap semangat kerja apapun kalau kita tetap semangat Insya Allah warokah teman-teman enggak mantap mantap semangat 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 Enak Oke Baiklah teman-temanku Sampai disini aja dulu ya Terima kasih Mbak Tuti sarapan paginya sambil cerita Gak apa-apa ya Jangan lupa bantu Mbak Tuti Dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai disini ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye